ke 9 ke 10 ya terakhir oke kita cek target ini sudah hancur ya hancur lebur tuh ya kelihatan ini tebal banget tuh kelihatan ya oke ya di sini kita sudah tidak menggunakan peluru kaca lagi ya hanya menggunakan peluru 0,12 gram dan 0,20 gram untuk target kaca ya jadi buat apa kalau menggunakan peluru kaca percuma kalau menurut saya bakal pecah juga kok kalau menggunakan BB 0,20 gram juga cukup pakai 0,20 aja nggak usah pakai peluru kaca ya biar enggak cepat rusak ini barang monimnya oke biar ada hasilnya selain dari BB kita juga kuat dari power juga kok mampu untuk memecahkan kaca seperti ini aja oke ya thank you salam airsoft